Intro Hai, apa kabar pemirsa? Senang sekali kita bisa bertemu lagi di... Tentunya di sini, di WIB Waktu Indonesia... Bercanda! Baik, dan seperti biasa pemirsa pasti sudah sangat menunggu-nunggu... ...kehadiran motivator kita dari 4 tahun yang lalu ya. Saya bisa merasakan rasa ketidak sabaran pemirsa... ...untuk mendengarkan petua-petua dan juga motivasi-motivasinya... ...yang begitu sejuk, sayup-sayup... ...dan juga menenangkan hati seperti teriakan Tukan Cuanci... ...yang terjerembap di atas gundukan bola-bola salju ya. Langsung saja kita akan panggilkan inilah dia motivator ulung kita. ...Ca Lonto! Pantai-pantai dong, Pak. Tadi nanya kabar saya. Siapa? Belum. Perasaan saya gak denger ada yang nanya. Kenapa tiba-tiba jawab baik? Iseng aja, tau-tau ada yang nanya kan. Bagaimana kabarnya? Baik! Sama jawabannya. Anda pernah atau mungkin sudah download aplikasi yang ada di... Endbone-endbone itu yang permainan seperti TTS saya ini. Ya pernah, Pak. Saya sering banget ditodong tuh, Pak. Iya. Bapak sini ngeselin bikin itu juga. Bikin itu? Bikin itu apa? Ini saya mau kasih tau. Itu ada mirip saya gambarnya. Bahkan soal-soalnya juga kebanyakan sama dengan yang di WIB. Ini perlu saya beritahukan. Itu yang membuat aplikasi itu orang yang gak punya etika. Apa? Bapak-bapak kaget ya? Kaget saya kan ikut kaget, saya ikut makan. Soalnya malah kaget dua kali. Saya juga kaget. Kaget gitu denger kabarnya beneran, Pak. Iya, jadi dia itu membuat tanpa seizin saya. Apalagi kita punya tim di WIB kan? Gak ada sama sekali izin ke tim WIB. Kan itu gak punya etika artinya. Jadi itu bukan dari tim Bapak? Eh, bukan. Kirain dari Bapak. Kirain dari Bapak. Itu udah ngeselin di sini, ngeselin di sana lagi. Bukan, justru akhirnya saya kesel sama itu. Kok gak minta izin? Mulai besok saya udah uninstall lah. Saya gak download lagi seri. Nanti saya bikinkan yang official ya. Berarti Bapak bakal bikin official. Gimana kalau kita bahas tentang etika ini ya? Wah, suatu kebetulan yang gak diduga banget. Enggak, ini saya siapkan ini. Ini orang yang tidak punya etika, ini jelas sekali. Biasanya orang ini kalau sederhana aja. Anda punya teman dekat ada berapa? Saya tanya Akbar. Ada lima lah Pak. Nah, kalau Ari punya teman dekat berapa kira-kira? Ada lapan lah kira-kira. Delapan? Lapan. Kalau Bedu, saya udah... Teman gak ada Pak. Umurmu berapa sih? 93 tahun. Enggak kan Pak, teman dekat saya udah masing-masing Pak. Jadi gini, kenal teman dekat pun belum tentu dia orang yang beretika. Iya. Ciri yang pertama itu ya. Tidak kenal sopan. Kalau orang tidak kenal sopan itu gak punya etika. Oh iya. Songong, songong. Gak tau sama cantun ya Pak ya. Tidak kenal sopan. Jadi gini ya Pak. Gak punya tatak ramah gitu Pak. Misalnya ini saya kenal nih. Malah kurang ajar dia. Gak sopan. Tapi begitu ketemu orang yang tidak kenal. Sopan. Kalau tidak kenal, sopan. Gimana sih Pak? Gimana sih Pak? Tidak kenal sopan. Kalau kenal malah gak sopan. Bapak ngartinya gimana sih Pak? Tidak kenal sopan? Iya tidak kenal. Berarti dia tidak sopan sama sekali dong Pak. Iya kalau kenal. Kalau tidak kenal? Sopan. Sopan. Hebat ya. Kalau tidak kenal? Sopan. Kenal? Gak sopan. Tidak kenal? Sopan. Gak kenal? Gak kenal? Gak kenal sopan. Bingung Pak. Bingung. Bingung. Oke berarti itu dia ciri-cirinya ya Pak ya. Ciri-ciri orang yang tidak punya. Tidak punya etika. Tapi itu tuh bisa dilatih gak sih Pak? Harus. Ibu kalau sudah mulai. Curiga. Kata kuncinya tuh melatih. Bisa dilatih gak? Bisa dilatih gak? Untuk mempertajam. Untuk mempertajam. Cuma Ibu ganti sedikit supaya kita gak waspada gitu. Aduh gini deh Pak. Untuk mempersempit peluang untuk kita jadi orang yang tidak punya etika tuh ada gak sih caranya? Ada itu bisa dilatih. Meskipun disini kita penuh dengan canda dan tawa tapi tetap harus bisa memintain emosi. Karena sekarang saatnya kita akan mengadu kemampuan dari kedua tim dalam berpacu dalam emosi. Emoji. Emoji. Pemirsa di rumah. Betul sekali. Dan ada 500 ribu rupiah dipotong pajak untuk anda yang menang. Ini persembahan dari WIB. Ya baik untuk pemirsa. Pertanyaannya adalah. Binatang yang memakan daging. Namanya. Berapa kotak? Titik titik. Sembilan kotak huruf kedua A. Oke sembilan kotak. Binatang yang memakan daging. Namanya. Kirim jawaban anda ke at WIB underscore net dengan hashtag WIB underscore etika. Ya. Untuk pemirsa yang mention dengan jawaban paling cepat dan juga paling tepat nanti langsung dapat hadiahnya. Nah tapi kalau kira-kira ini para peserta kita yang pasti mereka sudah memburu hadiah yang sudah disiapkan juga ya. Tentunya kita undang dulu siapa yang akan bermain bersama Bedu. Langsung saja kita akan undang inilah dia. Bang Billy. Ya udah kita lihat Bang Billy. Semua yang datang kesini tuh pasti ada hadiahnya. Bang Billy juga. Enggak pernah ikut kan ya. Bang Billy belum pernah sama sekali ikutan games ini. Tapi Bang Billy sering banget nonton. Dimana nontonnya. Ini acara sangat luar biasa. Bikin emosi nih orangnya. Wah. Ini. Udah tau berarti ya. Jadi. Jawaban itu gak masuk hakal. Gue tau banget. Jadi kalau misalkan hal-hal yang kayak. Pertanyaannya apa. Sebener jawabannya itu udah fix pasti. Tapi di. Melencengin kan. Gue mah tau. Kang tipu nih. Nah kalau untuk hadiahnya Cak. Nah silahkan. Yang hadiahnya apa yang bisa dibawa pulang. Bu Alex. Teka teki sulit dan berpacu dalam emosi sebagai rintangan Anda. Bila berhasil. Hadiah game portable. Yang dipersembahkan oleh obat batuk dingin. Komis. 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 Terbuat dari es. Membuat batuk anda makin parah. Silahkan bawa pulang. Semangat Abias. Hei. Kerja kemp. Terpul. Dari obat batuk dingin. . Kita akan bermain quiz yang berkaitan dengan musik. Apapun itu. Bisa judul lagu, bisa lirik lagu, bisa penyanyi, pencipta, apapun yang berkaitan dengan musik Siap? Oke Satu jawaban benar nilai 100 Jawaban secara tidak mendapat nilai, tidak menjawab berarti tidak tahu mengganggu ketertiban kuis dikurangi 50 Jangan lanjutkan berpacu dalam emosi Nyanyikan sebaik saja, lagu yang baru, kita dengarkan bersama-sama Beda Dengarkan 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 Sebaik saja Kasihku sampai disini, kisah kita, jangan tangisi keadaannya Betul kan pak? Salah Lempang Itu lempang Tim B punya kesempatan melepung Itu liriknya yang benar pak Nyanyikan sebaik saja, lagu yang baru, kita dengarkan bersama-sama Sampai disini Nyanyikan sebaik saja, lagu yang baru, kita dengarkan bersama-sama Lagu yang baru, kita dengarkan saja Bersama-sama Jangan tangan sakco KASIKU 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 Uudedaking Monya Bersambung Indonesia Bersambung! Jadi jawabannya apa Pak? Kita lihat pada setelah. Ntar nih, coba. Ngapain ada coba-coba apa? Pernah sana Pak. Ayo. Lagunya bukan ini, lagunya. Dengarkan, la 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 la. Enggak ada urusan, Pak. Biasanya Bapak ngesering, kenapa tiba-tiba mereka ikut-ikutan. Pak, aku tetap ngomongin apa, astagam. Dengar gak? Laku apa? Tadi Grand Play 3, Pak. Grand Play 3. Gak dengerin dulu, Cap. Penjelasannya gimana? Laku baru tadi enggak, jelas ya. Nyanyikan lagi lagu. Ayo. Dengar in love, walau itu semua dalam diri. Apa penjelasannya apa? Apa penjelasannya? Itu juga lagu baru ini. Gak tahu, belum baru ini ya. Masuknya gimana sih, Pak? Masuknya, Pak. Oh ini keren. Oke, ini kronologisnya kita urut, Pak. Benar. Nyanyi pertama, nyanyi lagu. Saya tuh gak nyuruh nyanyi tadi. Enggak. Kita lanjutkan, berpacu dalam emosi. Tiba-tiba main. Makanya saya suruh stop. Nyanyikan sebaik saja lagu yang baru. Kita dengarkan bersama-sama. Ya, sebenarnya anda nyanyi apa lagu-laku. Kalah semua. Betul-betul tuh. Hei, tadi saya main jawab itu. Tuh, kenapa gak nyanyi. Saya main nyanyi yang lain. Makanya saya sudah curiga tuh. Stop, 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 stop. Mulang saya gak nyuruh nyanyi, main nyanyi lagi. Hei, langkali kalau tidak disuruh tidak usah main musik. Macamkan kita semua. Kalian kalau tidak disuruh nyanyi, jangan nyanyi ya. Karena kami menjadi terkonsentrasi dengan anda. Nyanyikan lagu yang baru. Kita dengarkan bersama-sama. Hei, anda itu soal buat kita ya. Jangan bikin soal kalau belum jadi soal. Kita konsentrasi. Baik. Oke. Siap ya, Seven Naruni. Berbaju dalam Emosi. Emosi. Pertanyaannya. Perhatian baik-baik. Bedu, lu kalau gak bisa jawab, lu kebangetan. Anak kecil tau lu kayak gini lagi. Ada berapa jumlah balon yang tidak pecah? Meletus balon hijau. Hati-hati. Balon kan ada lima nih. Ih, lu gak kejebak sama ini. Lu dengerin c**k dia. Lu dengerin mulutnya dia, Bill. Coba. Coba pecah, ayo. Abisin pertanyaannya. Ada berapa jumlah balon yang tidak pecah? Udah. Si? Si? Kamu bilang tidak pecah. Sementara lagunya meletus. Nah. Tidak pecah. Kalau meletus tuh. Don! Coba diulangi. Dengarkan baik-baik. Dalamku ada lima. Rupa-rupa warnanya. Hijau huni kelabu. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Oh, dia tanya nih. Tanya lu. Atau berapa jumlah balon yang tidak pecah? Atau meletus? Oh, meletus. Balon ada lima. Meletus warna hijau. Berarti sisa empat. Berarti jumlah balon yang tidak meletus empat. Empat. Tim A menjawab empat. Kita beri kesempatan. Menjawab. Woy balonnya lima kok tiga. Rupa-rupa warnanya. Perhatikan baik-baik. Sairnya. Sairnya perhatikan baik-baik. Pak ini pengalihan isu pak. Kita hitung mundur pak. Tiga. Dua. Satu jawabannya mas. Tim A menjawab empat yang tidak meletus. Tim B. Balon yang tidak meletus ada berapa? Yang tidak meletus tiga pak. Tiga. Kita kunci. Apakah tim A. Jawabannya empat yang tidak meletus. Tim B menjawab tiga. Yang tidak meletus. Jelas tim B salah. Tim A. Yes. Salah juga. Tiba-tiba kecam satu kempat pak. Tiba-tiba ada sih yang salah? Tiba-tiba ada yang salah. Nah dan jawabannya yang benar adalah. Setelah yang satu. Melangkarm lalu lintas. Ya. Selamat siang. Boleh lihat surat-suratan? Tidak. Tidak. Boleh lihat surat-suratankah boleh? I love you, I love you too, I love you three, I love you four Surat-suratan sebelum menikah, sebelum ada buku nikah Enak dipaca, enak dipaca Oke, kembangkan lagi di Wayno Waktu Indonesia Berbacaanlah Kalon yang tidak meletus jumlahnya ada delapan Oke, kita nyanyi bareng Bagaimana cara gitunya, yuk, yuk Sebentar, sebentar Sebentar, sebentar Ini kalau sampai enggak delapan Ajarin nyanyi dong, Pak Guru Baik ya Jadi kita ingat-ingat kembali tadi Sebenarnya umurnya sudah menyanyikan lagu, balonku ada lima Meletus satu tinggal empat Tinggal berapa? empat Kita simpan, balon tinggal empat kan? Kan tadi disuruh nyanyi lagi dia, dilulangi Kalau Pak Benduk Nyanyi lagi berarti baronnya ada? lima Meletus satu lagi tinggal? empat Berarti sekarang? Delapan Dipatikan, Bo Bagaimana kalau dia nyanyi dua, kamu jadi milapan? Iya, iya Karena nggak dihitung, lima lagi punya balon Pak Pak, Bapak ngajuin pertanyaan pada gang balon sih, Pak Dari mana logikanya ketika sebuah lagu diulang, jumlah balonnya bertambah? Itu artinya kalau kita ingin jadi pengusaha balon, nyanyi aja seharian Terus jadi pengusaha balon, Pak Kalau bari dulu dihitung nih ada balon, Pak Dari kecil saya nyanyi, Pak sekarang Indonesia penuh dengan balon, Pak Berarti kalau misalkan beru tadi nggak minta nama tuh lagu, berarti jawabannya empat Harusnya kita betul, emang dia Aduh 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 Kalau kita lihat ekspresi dari keempat peserta kita dari tadi, flat dan datar Tenang aja, kita akan baru bisa melihat emosi mereka di babak berikutnya Sekarang aja kita, ten, ten, e, tegak, 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 tegak Nah, kita membahas tentang etika, kita beri kata bantu etika Dimanakah etika? 7 7 Kita beri kesempatan, tim A dulu, bang milih dan bedu, memilih nomor berapa? 2, mendatar ke kanan Ada 8 kotak, huruf E di kotak yang kedua Perhatikan baik-baik Saat membuka tabungan di bank Hah? Kita mendapatkan nomor titik, titik, titik Pak, nomor... Bila mau baca, pak? Jawab dulu, pak Ulang dulu pertanyaannya, pak Saat membuka tabungan di bank, kita mendapatkan nomor... Detektif Tuh, asal banget jawabnya detektif Biasanya peserta ikut disini baru pikirannya nggak bener Tapi bang milih hebat loh Datang-datang pikirannya udah nggak bener Tapi kita nggak tau, siapa tau bener Saat membuka tabungan di bank, kita mendapatkan nomor detektif Apakah itu jawabannya? Tidak mungkin Tidak mungkin Udah sekarang pake logika Lu dateng, dateng ke bank Lu siapa yang mau ngasih nomor handphone? Kita ngasih nomor handphone nih nanti kalau ada apa-apa Telpon customer service Ada nomor yang bisa dihubungi nggak, pak? Ada sih Kebalik lu yang dapet nomor Bukan lu yang ngasih nomor Dia yang ngasih kita, ngasih nomor dia Kalau ada apa-apa, pak Kita dikasih nomor customer service Eh, mohon maaf Jangan berantem di bank, ya Tidak mungkin sama-sama yang lain Nomor handphone Nomor handphone kita mendapatkan nomor handphone apa itu jawaban lagi handphone pakai E sayang sekali tidak bisa menjawab dan ternyata jawabannya handphone pakai E ya tertulis tertulis kenapa enggak kepikiran saat membuka tabungan di bank kita mendapatkan nomor ini dia jawabannya setelah yang satu orang-orang banyak orang samaan jadinya udah lah bang udah bang bang beduh enggak nyampe oke kembang lagi di Waidawab ke Indonesia Saat membuka tabungan di bank kita mendapatkan nomor ini dia jawabannya beda-beda sejak kapan satu orang sama namanya beda-beda anda buka tabungan anda buka tabungan banknya sama begitu keluar dapet bukunya sambalnya sama dibuka pasti nomornya beda-beda oke saya nabung pak nih saya nabung saya buka rekening berapa nomor rekening saya oh nomor rekening bapak beda-beda ini bedung apa baru tahu ya kalau nomor rekening itu beda-beda beda-beda itu maksudnya kan nomornya itu disebut nomor rekening kita kita kan bukan satu orang iya jadi antara anda 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 ke bank yang bapak maksud nomor beda-beda itu nomor apa keren keren neng halo calon Tom ada job ini kan tembonya kamu yaudah tolong angkat dong Tolong lo angkat Ada jok Angkat aja Ada jok Angkat apa Angkatnya suruh angkat Dijawab Dijawab Halo Manajernya Siap Manajernya jalan dong Ini besok ada kerjaan Saya langsung transfer DP ya Sebentar ya, saya tanya dulu ke Cauntong dulu ya Kosong kebetulan hari itu kosong Kosong, kosong, kosong Transfer DP ya Ada yang nanya nih Ngomong ngejob minggu depan Nanya nomor Bisa, kosong Nanya nomor untuk transfer Acara apa dulu tanya Aduh, gak, 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 gak Dia sembarangan yang bisa GEMC, GEMC GEMC, GEMC GEMC, GEMC GEMC, GEMC GEMC, GEMC GEMC Mau, mau transfer Acara apa dulu GEMC Loh kerjaannya ngemc acaranya apa GEMC, GEMC Acara pernikahan GEMC, GEMC 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 GEMC, GEMC, GEMC GEMC GEMC, GEMC, GEMC GEMC, GEMC, GEMC GEMC, GEMC, GEMC GEMC, GEMC GEMC, GEMC, GEMC GEMC, GEMC, GEMC GEMC, GEMC GEMC, GEMC, GEMC yang punya acara yang apa? yang punya acara yang apa? yang punya acara yang apa? pastiin dulu ya, minta nomor acara jadi di gedung sekarang saya mau transfer DP di di gedung, gedung mana mahal itu? gedung nomor bapak tinggal nomor apakah punya nomor sesuatu? kalau untuk MC nikah maka saya gratis gak usah kirim oke selanjutnya silahkan tim B mau yang mana? tiga menurun kita kandiri makan dulu ada tujuh kotak huruf A di kotak yang keenam ya ini berkaitan dengan pekerjaan anda sebagai entertainer ya sebelum menjalin hubungan kerjasama yang resmi harus pakai surat surat buku tabungan gak ada nomernya oke waktunya habis tiga dua satu suratan apakah sebelum menjalin hubungan kerjasama yang resmi harus pakai surat suratan emang LDR jam LDR suatu uang LDR kata ketika kita terikat sebuah perjanjian kerja selamat lanjutannya tadi mau kirim itu surat kenapa surat-suratan kenapa kapak surat-suratan bebas dong suka-suka orang lah oh ketak-ketak sombong tadi ada bela-bela saya sekarang saya protes anda oh nanya ke calontong biasa tanya ke ari sama akbar kenapa menjawab surat-suratan bapak pernah tidak melamar pekerjaan menggunakan apa surat-suratan bapak mau menjalin hubungan dulu dengan istri surat-suratan dulu kalau surat-suratan berarti bales-balesan dong bales dong surat-suratan yang namanya kontrak tidak ada bales-balesan duduk bersama melihat suratnya sama-sama tangan bersama kalau ada bales-balesan eh kan nggak ngomong kalau kontrak tadi bapak ikatan kerjasama iya coba situ sama istri kebukannya kerjasama contoh contoh walaupun sama istri tetap namanya hubungan kerjasama iya hubungannya iya kerjasamanya iya jadi harus surat-suratan dulu nggak saya surat-suratan sih mereka yang tangkep situ nggak pakai surat-suratan tapi identik tunggu duduk surat buku nikah surat nikah surat nikah surat nikah tapi yang namanya surat-suratan ada yang ada yang kirim ada yang bales kalau misalnya tidak pakai akhiranan surat-surat oke oh surat-suratan itu artinya tukar mendukar tidak harus misalnya ini melanggar lalu lintas pak selamat siang boleh lihat surat-suratan oh boleh i love you i love you too i love you three i love you four surat-suratan sebelum menikah sebelum ada buku nikah enak dibaca enak dibaca 5 lawan atas oke 8 kotak oh 5 menurun berarti 8 kotak huruf A di kotak yang keempat nah ini 8 kotak ya iya ini berbicara masalah surat surat lagi saat kita mengirim surat lewat kantor pos harus pakai perangkok kan harusnya kan pak tapi kan kok berang kan dia damai perangkok pakai gimana sebab pakai tiga harus pakai transport transport baik apakah saat kita mengirim surat lewat kantor pos harus pakai transport iya pakai T oke sayang sekali silahkan tim pak transport itu gimana sih R A N S P O R T iya makanya salah kenapa dikasih kenapa dijawab gitu dicurang nih eh caring dicurang caring dong oke ya tinggal nih kita dikasih kesempatan saat kita mengirim surat lewat kantor pos harus pakai harus pakai nama kita kalau tidak jadi surat kaleng dong pak baik bulat dong bentuknya kelondang kelondang saat kita mengirim surat lewat kantor pos harus harus pakai nama kita kalau yang dirimi lorong harus pakai nama kita ganti peserta pak bisa main gak sih ayo beduk saat kita mengirim surat lewat kantor pos harus pakai nama kita kalau orang tolong titipin ke kantor pos emang harus nama kita kan yang mengirim surat ada klien why why please answer my question answer 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 kalau surat menyurat yang benar di kantor pos itu ada yang dituju kepada ada namanya gak tuh ada pengirim ada itu namanya siapa yang mau ngirim nah ini si dia yang mau ya dia gak mau nyebutin nama kita yang mau mau ngirim yang ngirim itu siapa misal situ ngirim surat misalkan kamu ditip surat tolong kirimin dong iya saya kirimin kantor pos saya gak pikir saya kantor pos saya pohon beringin tau ini jadi gak kantor pos dia gak tau kantor pos ini ini sudah bawa surat nih ini saya petugas kantor pos ditanya pasti yang ngirim siapa nah ini saya mau ngirim surat temen saya nitip temen anda namanya siapa akbar nitip apa surat untuk digirim ke itu ada alamat pengirimannya oh oh apakah itu selama saya disitu pak enggak dong coba sini ada masalah apa ya pak saya dipanggil ke kantor mohon maaf ini surat siapa surat saya pak ini yang nama ini siapa pengirim oh nama saya pak itu nama anda iya oh berarti ada tapi bukan nama kita kita itu terdiri dari antara beberapa orang iya temen saya juga ngirim surat pak saya boleh ini tapi lu kan diru pak kalau diru pak iya saya tiba-tiba mau nitip kenapa ada begal kantor pos ini pak kalau ngomong kontor pos ngomong kantor nggak buka mas aguan untung pak sahabat udah kirim surat ya udah kirim nih cepet ini memotong tutup pak saya mau nitip juga pak ini namanya udah ada ini udah ada namanya ini nama siapa ini ini nama dia ini nama si nama saya ini nama dia berarti dua orang ini nama kita nama kita kita lawan du awan mil kita kasih jemaat supaya tim A kasih perlawanan masih jaman ya kita protes-protes ya kamu berapa kali sih awas gue kalau gue bener lo protes jawaban masuk akal kayak gitu masih jadi pertanyaan oke berarti sekarang giliran tim B empat mendatar nih pernah ke timur-timur nah ini pernah nih dekat pernah pernah ke timur-timur ya ya kangguru kangguru dari timur-timur gimana yang bilang kangguru dari timur-timur siapa saya kan cuma tanya pernah ke timur-timur tapi kan gak masuk akal calontong awalnya ngomong timur-timur pertanyaannya kangguru kita pikirkan itu kangguru dari mana anda jangan menghina loh orang yang ke timur-timur berarti gak boleh tahu kangguru 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 adalah hewan yang punya kaki panjang ekor panjang dan punya titik kantong harusnya kan punya apa cak punya apa cak kangguru hewan yang punya kaki panjang punya ekor panjang punya punya sendiri punya sendiri tidak mungkin gak punya orang lain setelah yang satu ini tiga mendatar kita lihat ada delapan kota kurupan kalau sampai dia bener lagi pak saya guling-guling 10 kali oke oke fine awas loh konvertinya ditembakin ke bedu ya tolong tolong sebar paku disini dong baik masih di WIB dan kita masih melanjutkan lagi perjuangan keempat peserta kita menjawab soal-soal TTS teka teki sulit kaki panjang kaki panjang kita lihat kangguru adalah hewan yang punya kaki panjang punya ekor panjang dan punya sendiri apakah itu jawabannya cara ngepong dara kaki panjang izә kekini pengalaman makannya nggak imbang enggak malas episode ini rekor nih air minumnya sampai habis sampai konverting beli lagi loh masih ada gak nih habis pak ganti lawan dong pak berarti lawannya gak sebanding pak lemah pak 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 bangun pak bangun kira-kira pak ada motivator tinggung-tinggung main syuting-syuting main-main ini berarti timbe berarti timbe harus bisa menjawab satu lagi untuk bisa pertama kalinya dalam episode WMB menghabiskan air minumnya ya ini sebenernya emang gak masuk akal ya berdui eh protes dong biar lu ada kerjaannya gak gak maksudnya sendiri tuh abis tau lu mau nanya sendiri yang gimana ya yang punya tangan punya kaki itu adalah emang dia rental gak punya sendiri semua tau pak gak ada itu penyewaan kantong penyewaan tangan terus yang salah apa yang salah tuh saya oke kali ini kita akan jawabannya bener bodu 6 6 mendatar kita lihat 6 mendatar ada 6 kotak huruf A di kotak yang kedua ah belum lama gue harus menang ah baru tanyaannya orang-orang yang lahir di tanggal 22 Juni sampai 22 Juli 22 Juni sampai 22 Juli bersodiak tuh gua tuh ayo sodiak gua tuh cancer ah salah pasti ya cancer jangan-jangan 3 2 1 jawabannya yakin bedu itu jawaban hina bedu gak gak bukan cancer bukan cancer pake K sama S ya pak baik cancer pake K dan S apakah itu jawabannya kita lihat bukan oke silahkan tim be cancer pake K dan S kita gak dengerin pertanyaannya pak tapi kayaknya berhubungan dengan zodiac ya jadi arahnya cancer orang yang lahir tanggal 22 Juni sampai 22 Juli bersodiak bersodiak banyak banyak kita lihat bukan hanya satu orang enak lagi aja dia banyak orang-orang yang lahir di 22 Juli sampai 22 Juli bersodiak banyak bukan hanya kita ya iya kita lihat apa sama sama banyak eh eh gak ada penilai sombong cancer cancer itu apa cancer cancer orang-orang yang lahir di 22 Juni sampai 22 Juli bersodiak bersodiak samaan kok samaan pak 20 sampai 22 Juli pak makanya di dengerin dulu pertanyaannya tadi dua kali mengulang orang-orang berarti banyak samaan samaan udah jawab Kak Aries udah jawab Kak Pepi yang nonton udah jawab Kak Bedul eh kok gak jawab-jawab sih pak aneh cancer cancer pak cancer pakai Kak sama es sama es biar dingin Pak tapi pak segitu usahanya ya bener sih bapak bener pertanyaannya bener jawabannya juga tapi kok gak enak ya apakah ada bahasa samaan dalam bahasa Indonesia yang bener samaan 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 itu bisa berarti banyak pak bedu samaan berarti bedu jalan sama si an bedu samaan bisa maksudnya samaan itu apa gak usah pakai an aja bapak udah bener tadi bapak tambahkan malah salah samaan gak ada berarti itu salah gak salah sagittarius capricornus anda gak bisa jawab gemini loh itu kan akhiran an kata dasarnya sama sama contohnya bareng barengan lebih penekanan samaan itu penekanan juga samaan barengan berarti sama karena kan orang-orang banyak orang samaan jadinya udah lah bang udah bang bang bedu gak nyampe silahkan kita beri kesempatan tim B oke tiga tiga mendatar tiga mendatar kita lihat ada delapan kotak kurut kalau sampai dia bener lagi pak saya guling-guling sepuluh kali oke fine awas lo konvertinya ditembakin ke bedu ya tolong tolong sebar paku disini dong salah satu superhero superhero ada banyak superhero ya anda tahu superhero banyak dia salah satu yang sebelum beraksi berganti kostum namanya namanya si si salah satu superhero salah satu superhero yang sebelum beraksi ganti kostum namanya siap-siap 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 tembakan ke bedunya tembakan ke bedunya salah satu superhero yang sekelon beraksi berganti kostum namanya siap-siap Apakah itu jawabannya yang benar? Biar gak guling-guling Biar gak guling-guling Biar gak guling-guling Kita hitung bareng-bareng ya Lima kesini, lima kesini ya Janji, janji, janji Lelaki membutuhkan janji Kita mulai setelah ini disebar ya Tiga, dua, empat kali Lima kali Sekarang ya Satu Empat, empat, empat Empat Protes dong Protes dong Protes dong Protes dong Dislepet udah, guling udah protes juga Katain gue Protes dong Kayaknya gak masuk asal Kayaknya gak masuk asal Lima puluh pak Tolong Kurangin lima puluh Ngambil tanpa izin Nah yang penting gue udah guling-guling kan Kan janji dia sendiri pak Tadi kan Bisa dilihat tadi rekamannya Ini adalah ide sukarela ya Dari kan ide sendiri Dia minum empat kali Saya segitanya gak dikasih mas Ya Kalau bener dia mau guling-guling Dia udah menempati janjinya Bukan dari kita Sudah tinggal protesnya sekarang Jentel-jentel Tapi tetap saja Maksudnya Apa nih jaring gue Kayaknya kurang Ini contoh yang baik Menempati janji Iya Itu Aja mengatakan Kalau sampe jawaban tim lawan benar Saya akan guling-guling Ini sebagai motivasi saya pak Karena saya yakin dia gak akan mungkin benar Kok bisa benar Kita kasih semangat Mudah-mudahan soal tanya kamu dulu yang bisa jawab ya Ayo bang Ayo bang Ada rebutan Tangan di atas bel Ada berapa kotak 6 kotak Bisa dikurangi aja gak 6 kotak huruf A di kotak kelima Nih Pesulap Yang tampilnya jarang ngomong Hahaha Pesulap yang tampilnya jarang ngomong Pesulap yang tampilnya jarang ngomong Limbat Oke silahkan tim A Lu so tau lu Oh Jadi paling gak Pesulap yang jarang 3 2 1 Jawabannya apa tim A Lambat pak Lambat Oke tim B Lambat kita kuji Tim B Lambat Lambat Oke tim B Pesulap yang tampilnya jarang ngomong Ya diam Ya diam Ya diam Apakah salah satu jawaban tim A atau tim B yang benar atau mungkin jawaban lain Pesulap yang tampilnya jarang ngomong Pesulap yang Bapak kan arahnya ke yang ada burung nih Lagi protes ri Tapi ini keterlaluan Ini keterlaluan Ini keterlaluan tidak maaf Tadi Semua pertanyaan bapak masih masuk di logika kita pak Kita masih bisa mencari-cari dan nemu Ini keterlaluan pak Saya tadi mau jawab pasrah Pasrah Oke diem aja Saya yakin penutup juga gak tahu Ini maksudnya Apa Tahu persis jawaban Saya tanya Ada pesulap ini Tampilnya udah jarang gitu Terus dia tanya Ini tampilnya jarang ya Terus dia ngomong Pesulap yang tampilnya jarang Pertanyaan bapak tadi apa? Pesulap yang tampilnya jarang ngomong Pesulap yang tampilnya jarang ngomong Pesulap yang tampilnya jarang ngomong Gini ya Pak Eh presulap after? Nih Pesulap bapak begini P Tuh Mama gak keliatan tampil nih Baik berarti tim B yang berhasil memenangkan quiz malam hari ini membawa pulang apa silahkan Bung Alex Tolong Bung Alex Selamat kepada pemenang kali ini Hadiah game portable yang dipersembahkan oleh obat batuk dingin Komis terbuat dari es membuat batuk anda makin parah Silahkan bawa pulang Selamat menikmati Game portable Yang sama itu bener-bener hadiahnya pak Game portable Kalau misalnya ini ternyata hadiahnya asli semakin sakit hati lah dia Game portable Game portable Gimbok PSP tau PSP Game portable Kenapa bukan lo berubah Bener pak gamenya sih bener Game portable nya juga bener Apa sih gua mengetahui pak Bapak itu jangan kayak mie instan Gambarnya menarik pas dibuka isinya biasa aja Gak ada telurnya Gak ada telurnya Gak ada ayamnya Game portable Apa-apa nih di gambarnya tadi ada tombol-tombol Ada layar Ada Ada Kita mau bandingkan Ini ada mirip-miripnya gak nih Sesuai dengan janji Bapak atau tidak mana Ini ada mirip-miripnya gak tolong nih Gambarnya mana nih Gambarnya mana nih Game portable Game portable Bagus Pak mohon maaf Apa-apaan Ini yang bagian sebelah mana ya pak Ini Ini Bukan 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 Yang sebelah mana pak Mirip sih pak Mirip 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 pak 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 Nih Nih main ya Nih duduk silahkan duduk Bodoh banget Ini adalah untuk Untuk permainan Untuk game Ini mainkannya di meja Ya kan Kalau main ini dimana Di meja Nah ini game portable Portable Untuk meja Nah Main untuk di meja ini mainnya Portable untuk Hmm Game portable Untuk di meja mainnya Ri Ri Gua gak jadi sakit hati Ri Pak Kita Um Pak Twitter gak pak Capek capek Seolah Allah udah pinter Dapet gaplek Tapi yang punya yang dapat hadiah yang punya kesempatan langka ini bukan cuma tim yang memenangkan quiz disini tapi juga untuk pemirsa yang ada di rumah yang sudah menjawab soal dari calon kau Betul sekali tadi pertanyaannya adalah Apa tadi ya binatang yang makan daging namanya titik 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 jawabannya sebulan kota huruf kedua A Nah kita anda bisa lihat jawaban di Twitter kita At wib underscore net dan untuk anda yang menjawab paling cepat dan juga paling tepat jawabannya anda mendapat 500 ribu rupiah dari wib dipotong pajak Wow selamat para pemeran Wuh Luar biasa Seru sekali malam hari ini Oh iya dong tapi tentunya malam hari ini Kelihatan puas di rebut hadiah Puas Tapi pak masalahnya keseruan ini akan terasa hampa loh pak kalau misalkan kita tidak melewatkan dengan satu hal yang paling berharga dalam hidup ini Ini loh pak Kondisi dari bapak loh pak Kira-kira penderitaan kita sudah berakhir Kita berbicara masalah etika Nah ini yang perlu anda ingat dan perhatikan ketika anda tidak tahu aturan belajarlah etika Tetapi kalau baju anda tidak beraturan belajarlah nyetrika Luar biasa ini pasti sangat bermanfaat sekali ya untuk teman-teman dan juga pemirsa yang ada di rumah Saya lagi kan mengucapkan untuk teman-teman dari Trilogy Terima kasih banyak Untuk teman-teman dari Liang Dan juga teman-teman dari UPN Terima kasih banyak untuk ini Terima kasih banyak untuk pemirsa yang ada di rumah yang telah menyaksikan Dan untuk Bang Dili juga Nanti kita akan bertemu lagi Sampai jumpa lagi di WBM Waktu Indonesia Bercanda Sampai jumpa Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak Terima kasih banyak